Kapolda Bali, Irjen Pol, Daniel Aditya Jaya melakukan supervisi Kapolres Bangli dalam rangka mengecek kesiapan pengamanan untuk pemilihan kepala daerah 2024. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda memastikan bahwa seluruh personal dan sarana pendukung sudah siap menghadapi potensi gangguan kamtipmas. Kapolda Bali mendekankan pentingnya kesiap siagaan dan sinergi antarsatuan untuk menjamin situasi yang aman dan kondusif selama proses pilkada. Kapolda Bali Irjen Pol, Daniel Aditya Jaya, S.A.S.I.K.M.S.I. melakukan supervisi Kapolres Bangli dalam rangka mengecek kesiapan pengamanan menjelang pilkada serentak 2024. Dalam kunjungan ini, Kapolda Bali didampingi oleh sejumlah pejabat utama Kapolda Bali. Kapolda memberikan arahan kepada seluruh personal untuk memastikan bahwa tahapan pengamanan pilkada dan dapat berjalan dengan lancar, aman, dan tertib. Irjen Pol, Daniel Aditya menegaskan pentingnya kesiapan personal dan perlengkapan serta kemampuan setiap anggota dalam respons berbagai situasi yang mungkin tunggu selama masa pilkada. Dalam arahannya, Kapolda juga meningatkan pentingnya sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, PNI, dan seluruh lapisan masyarakat. Kunjungan supervisi ini merupakan bentuk komitmen Kapolda Bali untuk memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan pilkada di wilayah Bali, khususnya di Kabupaten Bangli, dapat berjalan aman dan kondusif demi terciptanya suasana demokrasi yang damai. Dengan demikian, seluruh personal Polres Bangli diharapkan dapat menjaga situasi kamtipmas tetap kondusif menjelang, selama, dan setelah pelaksanaan pilkada serentak 2024. Terima kasih telah menonton!